Kisah Santo Judas Tadeus Santo Judas Tadeus lahir pada abad pertama. Ia lahir dari keluarga Yahudi di kota Banias, Galilea. Santo Judas yang dikenal sebagai Tadeus adalah saudara dari Santo Yaakobus Muda dan kerabat Yesus. Dia adalah salah satu dari dua belas rasul Yesus. Gambar Santo Judas sering menyertakan nyala api di sekitar kepalanya. Hal ini mewakili kehadirannya pada Pentecostal ketika ia menerima roh kudus bersama para rasul lainnya. Santo Judas adalah saudara sepupu dari Yesus sebab Santo Judas adalah putra dari Kleopas dan ibunya Maria yang adalah sepupu dari Bunda Perawan Maria. Para penulis kuno memberitahu kita bahwa ia mengkotbahkan Injil di Judea, Samaria, Idumea, Syria, Mesopotamia, dan Libya. Menurut Eusebius, ia kembali ke Yerusalem pada tahun 62 dan membantu dalam pemilihan saudarinya Santo Simon sebagai uskub Yerusalem. Santo Judas Tadeus bukanlah orang yang sama dengan Judas Iskariot, orang yang mengkhianati Tuhan kita dan putus asa karena dosanya yang besar dan kurangnya iman akan belas kasih Tuhan. Santo Judas Tadeus adalah orang yang bertanya kepada Yesus pada perjamuan terakhir yang katanya, Tuhan apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Dan jawab Yesus, Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Setelah Pantekosta, Santo Judas Tadeus berkarya memberitakan Injil di Judea, Samaria, Idumea, Syria, Mesopotamia, dan Libya. Ia dikatakan juga telah mengunjungi Berut dan Edesa. Ia bersama Santo Bartolomeus secara tradisional diakini adalah orang pertama yang membawa agama Kristen ke Armenia dan oleh karena itu dihormati sebagai orang kudus pelindung gereja apostolik Armenia. Tradisi ini diperkuat dengan keberadaan dua buah biara di Armenia yaitu biara Santo Tadeus yang sekarang adalah wilayah Iran Utara dan biara Santo Bartolomeus yang sekarang menjadi wilayah Tenggara Turki. Santo Judas Tadeus meninggal sebagai martir sekitar tahun 1965 di Armenia atau Beirut di Provinsi Romawi, Syria bersama-sama dengan Santo Simon, orang Zelot. Pada lukisannya dari abad kedua terlihat bahwa ia sering memegang kapak. Hal ini melambangkan cara bagaimana ia dibunuh. Setelah kematiannya, tubuh Santo Judas dibawa ke Roma dan ditinggalkan di ruang bawah tanah Basilika Santo Petrus. Sampai hari ini, tulang-tulangnya dapat ditemukan di trasep kiri Basilika Santo Petrus di bawah altar utama Santo Yusuf di sebuah makam yang ia tinggali bersama dengan sisa-sisa Rasul Simon, orang Zelot. Peziarah datang ke makam Santo Judas untuk berdoa dan banyak yang melaporkan safaat yang kuat yang mengarah ke gelar Santo bagi orang-orang yang dalam keputus asaan. Dua orang suci, Santo Brigitte dari Sweden dan Santo Bernard mendapat penglihatan dari Tuhan yang meminta mereka untuk menerima Santo Judas Tadeus sebagai Santo pelindung kemustahilan atau perkara yang sulit yang hampir tidak ada harapannya. Umat Katolik sering memohon bantuan doa kepada Santo Judas Tadeus ketika tampaknya hampir tidak ada harapan sama sekali atas persoalan mereka. Seringkali Tuhan menjawab doa-doa mereka oleh karena bantuan doa Rasul ini. Terdapat sebuah doa novena yang indah dan penuh dengan kekuatan rohani yang ditujukan pada Rasul Judas Tadeus. Umat Katolik Roma memanggil Santo Judas Tadeus dalam situasi putus asa karena surat perjanjian barunya mendekankan bahwa umat beriman harus menanggung keadaan yang keras dan sulit. Seperti yang dilakukan nenek moyang mereka sebelumnya oleh karena itu ia adalah Santo pelindung kasus-kasus putus asa. Demikian kisah dari Santo Judas Tadeus. Semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Bagaimana cara ia menyebarkan Injil dan menekankan ajaran yang benar tentang Yesus Kristus sampai ia mati. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam Sukacita